Oke guys, ketemu lagi dengan gue, Pincel105Production Kali ini gue akan membuat sebuah tutorial Tutorial bagaimana caranya merubah end screen Atau layar akhir pada video channel kita Oke, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan subscribe itu gak banyak ya Oke, jangan lupa subscribe Inhat subscribe itu gratis Subscribe itu gak banyak ya Oke, jadi dia videonya Oke guys, ketemu lagi di channelnya Pincel105Pro Kali ini gue akan membuat sebuah tutorial Bagaimana cara merubah layar akhir ya Kalau dalam masa gaulnya end screen Lanjut saja Oh ya, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe my channel ya Oke, ada di pojok sebelah kanan Tinggal tekan aja subscribe-nya Subscribe itu gratis Oke, langsung lagi sekedar guys Kita langsung masuk ke sini guys Ke YouTube desktop Masuk ke YouTube desktop yang ada di pro Kita Buka Seperti ini Seperti ini kita buka yang pojok kanan ada kesini Buka di klik channelnya Buka di kreator studio Oke, setelah kreator studio ini Nah, ini dia muncul guys Jadi, beberapa videonya Masuk di pengelola video Setelah kreator studio ini Sinyalnya agak lumayan ya Nah, disini Dia lagi nolong dulu Oke, terlalu sabar ya Selamat menikmati Nah, setelah disini Kita pilih Kita dulu cari videonya ya Nah, kita cari dulu videonya Yang mau kita ubah Coba kita cari video Yang masih belum ada ini ya So, kita lihat Nah, contohnya Kita ambil di sini Kita ambil video yang ini Tutorial setting class Di peteranek Boit ke dua Empat manual tag Kita masuk di edit Nah, di klik aja guys Nah, ini setelah ini Kita ambil Yang mana yang mau Nih, masuk ke sini Ke layar akhir ya Ya, kali ini Kalau gue menggunakan YouTube Bahasa Inggrisya Karena bahasa Inggris Gue agak cuma yang Ya, kurang memahami lah Nah, kita masuk ke layar akhir Nah, di layar akhir ini Nah, kita tunggu Nah, disini Nah, disini gue udah pake nih Gue pake cuma dua Nah, misalkan kita mau tambahin Ini bisa aja disini Misalkan kita tambahin elemen ya Tambahin elemen yang lain Nah, disini Lalu klik video Atau playlist Nah, dari sini Diklik Nah, misalkan guys Ini mau diambil yang mana Mau Mau pilih upload terbaru Terbaik untuk penonton Atau mau Coba ini Misalkan pilih video Atau playlist Seperti Sertanya disini Nah, disini Sudah banyak pilihan Ini videonya Tinggal Teman-teman aja Mau Video mana Yang mau dijadikan Buat di layar akhir Video tersebut Nah, misalkan gue ambil yang ini Yang pas ulang tahunnya Ani Arita Jani downloadnya Nyimonata Oke, nah Ini bisa nih guys Ini gue pake Yang Ini Nah, ini buat channel Nah Kita atur dulu Biar gak Nginyan Masih ada satu lagi Ini kan batas sininya Cuma 4 ya 4 elemen Dan masih kosong Satu di sebelah sini Di sebelah sini Di sebelah kiri Sebelah sini Masih kosong Masih kosong Bisa kita tambahkan lagi Sama seperti Seperti tadi Buka di videonya Atau playlist Lalu gue kesini Yang setelah sini Misalkan kita mau pilih yang mana Misalkan gue pilih lagi yang ini Misalkan gue ambil Yang ini Yang kemarin gue bikin unboxing Tentang mini stand tripod Oke, gue sisipkan ini Di end screen ya End screen atau layar akhir Di video Yang tutorial setting cloud Di peter Yang kita masukkan disini Biar limit ini Masih tetapkan Disini ada harap Tambahkan ruang Antara elemen Nah, karena disini Bertumpuk ya Satu elemen Nama elemen lainnya Yang ini Kita bisa kan disini Nah Ya, setelah seperti ini Sudah guys Itu dia Tinggal kita simpan aja Itu dia lagi Proses menyimpan Tunggu guys Sinyalnya Lumayan Memperhatiin kan Dia lagi loading Kita tunggu Ini Dia lagi menyimpan Oke Sinyal gue hilang Kita tunggu � She they Wherever Those Mujur Mujur So みたい Sinyal Mitch Sinyal là May Pergener 제 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton